Intro Kami melihat pertumbuhan PDB dunia di tahun 2018 akan berada pada kisaran 3,4 sampai 3,7 persen di mana negara maju akan tumbuh 2,3 persen dan negara berkembang akan tumbuh di kisaran 4,8 persen Sentimen positif terhadap pertumbuhan dapat berasal dari tumbuhnya investasi dan meningkatnya produktivitas Risiko dapat datang dari pengetahatan moneter yang lebih cepat baik di Amerika maupun juga di Eropa Ketegangan geopolitik yang terjadi di Korea Utara maupun juga di Timur Tengah dan meningkatnya proteksionisme dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat Intro Kami melihat ada 5 hal yang harus diperhatikan investor pada tahun 2018 Yang pertama adalah faktor politik Yang kedua adalah faktor makroekonomis seperti konsumsi dan juga kebijakan dari pemerintah Yang ketiga arus masuk dana asing Dan yang terakhir adalah rotasi sektor dan juga valuasi Untuk arus masuk dana asing dalam beberapa bulan terakhir Memang terjadi penjualan bersih oleh investor asing di perusahaan saham kita Meskipun demikian indeks harga saham gabungan masih mencapai level tertingginya di tahun 2017 ini Didukung oleh aksi beli dari investor domestik di segmen besar dan juga menengah Kami yakin aksi beli investor domestik ini masih akan terus berlanjut di tahun 2018 Ditambah lagi dengan potensi masuknya kembali arus dana asing ke Indonesia Terkait konsumsi kami melihat adanya pemulihan di tahun 2018 Didukung oleh beberapa faktor Yang pertama kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat Dan juga tidak adanya kenaikan tarif dasar industri Yang kedua harga komoditas yang cenderung akan lebih baik di tahun 2018 Kemudian yang ketiga kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur utama dan juga prioritas Melihat kuatnya kinerja saham berkapitalisasi besar di tahun 2017 Kami yakin bahwa pemilihan sektor dan saham akan menjadi sangat penting di tahun 2018 Dengan mempertimbangkan bahwa beberapa saham berkapitalisasi besar saat ini relatif lebih tinggi Dibandingkan dengan saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil Kami yakin bahwa pemilihan sektor dan saham akan menjadi kunci untuk kinerja reksadana saham yang lebih baik di tahun 2018 Surat utang pemerintah Republik Indonesia telah mengalami penguatan harga yang cukup baik Semenjak semester kedua tahun 2017 Beberapa faktor yang mendukung hal ini adalah Kepercayaan investor asing dan domestik yang masih baik terhadap surat utang pemerintah Republik Indonesia Tingkat inflasi yang kondusif Dan nilai tukar rupiah yang stabil di sepanjang tahun 2017 Kedepannya kami melihat bahwa masih ada peluang berinvestasi di surat utang pemerintah Republik Indonesia Terutama yang memiliki tenor yang relatif lebih pendek Kami mengundang Anda untuk melakukan peninjauan ulang terhadap strategi portfolio Anda untuk menghadapi tahun 2018 Pastikan bahwa strategi Anda sudah terupdate dan portfolio Anda sudah terdiversifikasi untuk menghadapi risiko pasar Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe